Wilayah Jawa Barat yang didominasi pegunungan, batuan vulkanik, zona patahan, dan jalur sungai sangat rentan terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah terjadi tidak hanya disebabkan oleh proses liquefaksi akibat gempa, namun juga aktivitas manusia. Masyarakat yang tinggal khususnya di daerah lereng dan jalur sungai diminta mewaspadai potensi bencana gerakan tanah yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Gempa yang terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah 28 September lalu tidak hanya menyebabkan tsunami, tetapi juga liquefaksi. Menurut Badan Geologi, liquefaksi adalah proses terjadinya pembuburan karena muka air tanah bercampur dengan tanah di bawahnya yang kekuatan batuannya menjadi lebih lunak yang diakibatkan aktivitas gempa. Proses liquefaksi kemudian menyebabkan gerakan tanah. Gerakan tanah ini dipicu adanya perpindahan material, batuan, tanah dari satu titik ke titik lainnya. Itu kita juga mengenal namanya faktor pengontrol, bahwa suatu wilayah itu siap bergerak itu ada beberapa faktor pengontrolnya. Jadi salah satunya adalah batuannya, karakter batuannya lepas, padu, impermeable, permeable, lunak dan tidak lunak sebagai contohnya. Kemudian faktor struktur, apakah daerah situ ada daerah patahan, daerah sesar atau tidak. Kemudian apakah daerah itu daerah berkemiringan tinggi, kemudian ada faktor yang lainnya adalah apakah wilayah itu adalah wilayah yang mempunyai vegetasi lebat atau daerah permukiman di daerah kemiringan. Gerakan tanah terjadi karena beberapa faktor, seperti aktivitas manusia, curah hujan, gempa, ataupun aktivitas gunung api. Jawa Barat yang memiliki struktur pegunungan, batuan vulkanik, zona patahan dan jalur sungai sangat rentan terjadi gerakan tanah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, telah mempublikasikan peta gerakan tanah. Peta ini kemudian bisa menjadi acuan untuk tata ruang wilayah. Karena di peta-peta itu hanya tiga warna sebenarnya mudah, jadi merah, kuning, hijau. Jadi merah berpotensi tinggi, kemudian kuning berpotensi menengah, hijau berpotensi rendah. Jadi yang perlu dipahami adalah bagi masyarakat secara awam, itu dapat membaca, oh daerah ini daerah merah berpotensi tinggi terjadi gerakan tanah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, satu bahwa mereka-mereka yang bertempat tinggal, terutama yang kasat mata di daerah yang berkemiringan lereng, ya itu yang harus hati-hati, termasuk di jalur sungai. Jalur sungai itu juga memang daerah berkemiringan lereng tinggi juga, dan ditambah dengan proses erosi. Meski bencana ini tidak bisa diprediksi, namun bisa diantisipasi. Yaitu dengan mengatur tata ruang wilayah, mengendalikan air pada daerah kemirikan lereng, serta melakukan penghijauan untuk mencegah erosi, sehingga gerakan tanah yang disebabkan oleh jalur air bisa diminimalkan. Jayul Hak, Bandung